Oke, selamat hari sahabat saudara-saudara. Pada sahabat ini kita boleh bersama-sama. Walaupun hanya lewat media Zoom, kita boleh bersama-sama mempelajari tentang seorang wanita yang luar biasa dalam gereja Advent. PA Taman Harapan, PA yang sangat aktif. Tiap liburan saya selalu mengikuti lewat Facebook. Tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PA Taman Harapan. Luar biasa. Tetap pertahankan semangat pelayanan karena Tuhan semua datang. Lebih setia, lebih banyak. Kalau nggak banyak melayani, biasanya jadi selfish tolong. Jadi tetap pertahankan semangat pelayanan dari PA Taman Harapan. Pada hari sahabat ini, saya diminta untuk bicara tentang Ellen J. White, woman of vision. Ellen White, wanita yang memiliki visi. Saya coba share screen. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Saya pakai judul keabsahan Ellen White sebagai nabi dan penggunaan kutipan Ellen White. Jadi, apakah Ellen White karena banyak pertanyaan, apa kenapa kita menyebut dia sebagai Ellen White, dan bagaimana penggunaan kutipannya. Karena kebanyakan sekarang, karena salah menggunakan kutipan Ellen White, tinggal pelajaran-pelajaran yang aneh. Saya mulai dulu dengan 28 doktrin. Kepercayaan dasar gereja kita. Kepercayaan dasar gereja Advent nomor 18. Kepercayaan gereja Advent nomor 18. Ini bahasa Inggrisnya. Saya coba terjemahkan buku. Bukunya sudah ada yang baru, tapi ada beberapa perubahan terjemahan sedikit yang perlu kita, saya rasa perlu diedit sedikit lagi, karena ada beberapa bagian yang di bahasa Inggris setelah direvisi oleh General Conference, tapi ada beberapa yang belum sempat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang terbaru. Ini bahasa Inggrisnya. Kemudian saya coba terjemahkan secara bebas. Ini terjemahannya secara bebas. Jadi, dasar kepercayaan gereja Advent nomor 18. Karunia Nubuat. Alkitab menyaksikan bahwa salah satu karunia roh kudus adalah bernubuat. Karunia ini adalah tanda pengenal gereja yang sisa, dan kita mempercayai karunia ini dimanifestasikan dalam pelayanan Ellen J. White. Tulisan-tulisannya berbicara dengan kuasa kenabian dan memberikan penghiburan, tuntunan, mengajar, dan memperbaiki jemaat. Jadi, ingat fungsi tulisan-tulisan Rono Buat sama dengan Nabi, yaitu Nabi dia memberikan penghiburan, tuntunan, mengajar, dan memperbaiki jemaat. Tulisan-tulisan Ellen White juga menjelaskan bahwa Alkitab ada standar oleh mana semua pengalaman dan doktrin harus diuji. Jadi, walaupun tulisan-tulisan Ellen White memberikan penghiburan, tuntunan, mengajar, dan memperbaiki, tetapi yang menjadi standar iman dan perbuatan, standar pengalaman dan doktrin adalah Alkitab, bukan tulisan-tulisan Rono Buat. Dalam GC Session 2013, diberikan laporan sebagai berikut. Dari 18 juta anggota gereja ADVENT, 3 per 4 atau 75 persen dari anggota gereja ADVENT yang tidak percaya pada Ellen White. Sedangkan 1 per 4 dari mereka, atau 25 persen, tidak percaya pada Ellen White. Itu berarti kalau ada 18 ribu, itu berarti ada sekitar 4 juta 500 ribu anggota gereja ADVENT yang tidak percaya atau tidak pernah mendengar tentang Ellen White. Biografi singkat Ellen White. Jadi Ellen White ini punya saudara gembar, lahir 26 November 1827, dari Papa Robert dan Mama Eunice Harmon. Kemudian memiliki, dari Robert dan Eunice ini, memiliki 6 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Jadi Ellen White dan kembarnya lahir 26 November 1827 di Gorham, Maine, bagian barat dari Portland. Ellen, orang tua dan ianya adalah seorang petani dan pembuat topi. Kemudian 6 anak wanita dan 2 pria, kalau 6 orang wanita ini adalah Caroline, yang menikah dengan seorang pendeta Methodist, Love. Kemudian Harriet menikah juga dengan pendeta Methodist, McCann. Kemudian laki-laki John, ada 2 laki-laki John, dia seorang bisnismen. Kemudian yang 4 ini, menikah dengan Samuel Voss. Samuel Voss ini adalah saudara dari Hazen Voss. Saudara ingat Hazen Voss, 2 orang yang dipanggil sebelum Ellen White, William Foy dan Hazen Voss. Jadi Ellen White menjadi bersaudara sister-in-law dari Hazen Voss, karena saudari dari Ellen White ini menikah dengan saudara dari Hazen Voss, yaitu Samuel Voss. Kemudian selanjutnya, Sarah Belden. Sarah Belden ini dia menikah dengan Stephen T. Belden. dia menjadi penulis lagu, Sarah meninggal karena penyakit TBC. Kemudian Robert Harmon meninggal juga karena TBC umur 27 tahun. Tapi sebelum meninggal, menurut catatan yang saya peroleh, dia sudah menjadi anggota Giri Jatvent. Kemudian nomor 78 adalah Elizabeth, biasa disebut Lizzie, saudara kembarnya, dan kemudian Ellen White. Tidak diketahui di antara kembar ini siapa yang lebih tua, tetapi menurut cerita-cerita yang ada, indikasi menunjukkan bahwa Ellen White lebih tua di antara kembar ini yaitu Lizzie dan Ellen. Saya lupa kalau harusnya saya hilangkan dulu ini. Sejarah Ellen White, tahun 1840-an, dia dan keluarganya, mereka menerima pekabaran. William Miller, pekabaran tentang kedatangan krisis yang kedua kali, yang sudah sangat dekat. Kemudian 26 Juni 1842, pada saat ada baptisan, dia dipaptiskan menjadi anggota Gereja Methodist di Kesko Bay. Ellen White dipaptiskan dengan cara diselamkan. Dengan cara diselamkan. Mungkin saudara bertanya, kenapa diselamkan? Pada zaman dahulu di Gereja Methodist itu diberikan kesempatan, diberikan pilihan. Siapa suka dipaptis, dipercik, akan dipercik. Siapa suka dipaptis, diselamkan, akan diselamkan. Kemudian, Desember 1844, Ellen White menerima kayal yang pertama, kayal pertama tentang perjalanan umat alam. Benar bisa baca itu di dalam buku Early Writings. Dia menikah dengan James White, tanggal 30 Agustus 1846. Setelah itu, memiliki empat orang anak lelaki, yang pertama, Henry Nichols, dia meninggal pada saat masih dewasa 17 tahun, 17, 18 tahun. Anak kedua, James Edson. Kemudian, ketiga, William Clarence, yang dua ini, sempat membantu dalam perkembangan Gereja Advent. Anak yang keempat, John Herbert, meninggal waktu masih beberapa bulan, baru 3 bulan. Kemudian, di tahun 1851, mulai menulis tentang pengalaman kekristianan. Saya akan bercepat yang begini ini, kayal tentang pertempahan besar di tahun 1858, tentang negeri kontroversi. Kemudian, kaya kompresi tentang parun kesehatan tahun 1863. kemudian, di 1885 sampai 1887, Alan White, dia tinggal di Basel Swiss, di Eropa, dan dia banyak berkunjung di Eropa. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. ya mungkin gengguan di serpunya jaringan saya coba kontaknya dari sini keflosan diri kayaknya ke out karena depan foto ilang ya coba kontaknya lewat suara yang hilang dia kontak kita kontak serpeng suara kalau hilang kita piana tadi dia udah bermain dia dapat cabut internet jadi tiba-tiba kita dapat cabut dia udah dapat atau di celokan disitu dia sempat cabut yang internet sampai di besor tadi ya di swiss tadi oke kemudian dia setelah itu dia ada di masih bisa lihat slide-nya slide-nya bisa belum share ulang mungkin boleh di share ulang sir ya oke let's show ya jadi dia setelah itu dia di Australia 1891 sampai 1900 di tahun 1900 dia kembali dari Australia dan dia menetap di St. Helena California ini tahun-tahun ini sangat penting saat dia di Australia kemudian dia kembali ke Amerika saat dia di Australia biasanya muncul itu kutipan-kutipan kemudian yang berdiri bahwa yang berdiri bahwa the voice of general conference is not the voice of God anymore kemudian pada saat dia kembali ke Amerika Serikat di tahun 1900 di saat itu pada saat dia kembali 1901 di saat itu segera dari organisasi di rumah kembali itu terpunyai struktur organisasi 16 Juli 1915 selanjutnya 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 sehingga sehingga pada saat itu ketika mereka pertanya kepada Ellen White apakah engkau juga seorang Nabi Ellen White menjawab dia bukan Nabi dia adalah God's messenger karena bagi Ellen White messenger atau tusan Tuhan itu lebih luas penggunaannya dibandingkan hanya sekedar Nabi ya mari kita kembali tentang keabsahan Ellen White sebagai seorang Nabi Alkitab membuktikan bahwa salah satu karunia roh kudus adalah bernubuat, atau karunia nubuat itu pernyataan dasar gereja kita nomor 18 kalimat pertama kalimat pertama Alkitab menyatakan bahwa salah satu karunia roh kudus adalah bernubuat menurut Wahyus 19 ayat 10 kesaksian Yesus adalah roh nubuat mari kita ke tengah selanjutnya di 1 Karendus 12 ayat 8 sampai 10, roh kudus memberikan karunia bernubuat dan karunia-karunia lain kemudian di 1 Karendus 12 ayat 28 dan Efesos 4 ayat 11 orang yang menerima karunia nubuat disebut Nabi jadi roh nubuat adalah roh yang berbicara melalui para Nabi atau roh nubuat adalah roh kudus yang berbicara melalui para Nabi kemudian roh nubuat menurut 28 doktrin roh nubuat menurut 28 doktrin ada 3 pemahaman pemahaman yang pertama roh nubuat adalah roh kudus yang mengilhami Nabi dengan wahyu yang berasal dari Tuhan yang kedua roh nubuat adalah pelaksaan karunia nubuat dan yang ketiga kalau bicara roh nubuat adalah sarana nubuat itu sendiri Alkitab menyebutkan bahwa di dalam jemaat ada Nabi Alkitab menyebutkan ada Nabi palsu itu ayat-ayatnya kalau Alkitab menyebutkan bahwa akan ada Nabi palsu itu berarti implikasinya ada juga Nabi yang benar itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat jangan padamkan roh dan jangan anggap reme nubuat nubuat ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik kemudian ayat 22 jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan kriteria kriteria Nabi menurut Alkitab yang pertama dia menerima penglihatan kedua ajarannya selaras dengan Alkitab ketiga memberi kesaksian tentang Kristus keempat nubuatannya digenapi dan yang kelima dari buah atau dari kehidupan Nabi tersebut mari kita uji kriteria Nabi yang benar menurut Alkitab kepada Alan White kita akan uji apakah kriteria Nabi yang benar menurut Alkitab ini Alan White ini masuk dalam kriteria B tersebut yang pertama seorang Nabi yang benar menerima mimpi dan penglihatan di bilangan 12 ayat 6 aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan aku berbicara dengan dia di dalam mimpi ayat-ayat lain di Alkitab Yusuf bermimpi Salomo bermimpi Yesaya mendapat penglihatan Daniel mendapat penglihatan Ananias mendapat penglihatan Petrus mendapat penglihatan bagaimana dengan Alan White dalam kehidupannya yang kurang lebih 70 tahun dia menerima kurang lebih 2000 kayal Alan White menulis pada saat Tuhan melihat waktu yang tepat untuk memberikan sebuah kayal kepadanya dia diangkat di hadapan Yesus dan Malaikat dan sepenuhnya di kehilangan kesadaran dia tidak melihat hanya apa yang ditunjukkan Malaikat yang dia bisa lihat kemudian perhatian saya seringkali diarahkan pada kejadian yang berlangsung di bumi ini bagian ini dalam Selected Messages Salaman 36 dituliskan bagaimana Alan White menerima kayal tersebut yang saya mau tegankan adalah saksi-saksi mata bahwa ada saksi mata yang melihat pada saat Alan White menerima kayal ini saksi-saksi mata tersebut mereka melihat bagaimana Alan White menerima kayal ini Jane Loborov ini yang dia katakan pada saat dia melihat Alan White menerima kayal tetapi saya mau ambil bagian kesimpul dan mereka-mereka pada saat melihat Alan White mendapatkan kayal oke ini jadi dari semua saksi mata yang melihat pada saat Alan White mendapat kayal ini kesimpulannya summary dari mereka memberikan kesaksian sebelum mendapatkan penglihatan Alan White dan semua yang di dalam ruangan tersebut sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah kemudian yang kedua pada saat kayal dimulai biasanya Alan White akan berseru glory atau glory tugas sehingga kali ini diulangi beberapa kali kemudian sesudah itu dia akan mendapatkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia kekuatan biasa manusia dia tidak bernafas tetapi nadi tetap berdenyut normal dan warna pipinya juga normal sesekali dia akan berteriak sebuah dengan perlihatan yang sedang dilihatnya matanya terbuka tapi tidak dengan pandangan kosong tetapi seperti dia sedang memperhatikan sesuatu bedakan antara orang yang kerasukan dengan saat Alan White mendapat penglihatan biasanya kalau orang kerasukan mata kosong tetapi Alan White matanya terbuka tapi bukan pandangan kosong posisinya bervariasi ada kelanya duduk ada kelanya bersandar berbaring atau berjalan membuat perlihatan lembut seperti sedang membicarakan apa yang dia lihat dia sama sekali tidak sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya dia tidak melihat mendengar merasa ataupun mengetahui apa yang terjadi di sekitar kayalnya diakhiri dengan tarifkan nafas panjang diikuti dengan kira-kira satu menit atau lebih dan kemudian nafasnya kembali normal segera setelah penglihatan segala suatu kelihatan gelap baginya dalam waktu pendek dia mendapatkan kembali kekuatannya dan kesanggupan normal itu saya ambil dari website dari Renjuwet ST ajaran ilmuwet selaras dengan alkitab ayat alkitab laki-36 yc-8 y-20 saya tidak perlu exegize ini bagian ini bagaimana dengan Ellen White Ellen White senantiasa mengutip dan menjadikan alkitab sebagai referensinya contohnya dalam buku rewriting 78 saudara pembaca yang terhormat saya mengajurkan kepada saudara gunakanlah firman Allah sebagai penguasa imanmu dan hidupanmu sehari-hari karena dengan firman itulah kita akan diakimkan jadi great controversy di bagian halaman pendahuluan dalam firmannya Allah telah memberikan kepada mengusia permaha pengetahuan yang diperlukan untuk keselamatan kitab suci haruslah diterima sebagai yang berkuasa pernyataan kendahannya tidak ada cacatnya itulah yang menjadi ukuran dan standard tabiat pernyataan doktrin dan ujian pengalaman tahun 1909 waktu pidato terakhirnya dalam rapat umum ia membuka alkitab mengangkatnya di depan jemaat sampai berkata saudara-saudara saya mengajurkan dan meninggikan buku ini bagi saudara jadi Ellen White semua pengabarannya dia meninggikan alkitab dan selaras dengan alkitab kemudian dia memberi kesaksian tentang kristus seorang nabi yang benar dia meninggikan yesus memberikan kesaksian tentang yesus dalam banyak tulisan-tulisan Ellen White dalam buku kerinduan segala saman steps to christ banyak buku-buku Ellen White dia selalu mengatakan lihatlah kepada yesus datanglah kepada yesus mintalah dia untuk mengampuni kesalahan saya mengasihi Tuhan dan juru selamatku dan dalam kehidupanku untuk menghormati dan memuliakan dia di bumi saya mengasihi juru selamatku berulang-ulang Ellen White berbicara dia meninggikan yesus kristus kemudian nubuatannya digenapi apakah nubuat Ellen White juga digenapi contoh 24 Mar 1849 Ellen White menulis sebuah misteri ketukan yang dimulai tahun 1848 di rumah Fox bersaudara di Hainesville New York saya melihat bahwa ada misteri ketukan di New York dan tempat-tempat lain adalah kuasa setan dan bahwa hal lain seperti itu akan lebih banyak lagi mengenakan pakaian keagaman untuk meninap bohongkan dan menipu lebih banyak orang lagi dibicara tentang spiritualisme ditunjukkan kepada saya bahwa melalui ketukan dan hipnotis penyihir-penyihir moderni akan melakukan banyak mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus 100 tahun kemudian di tahun 1948 Ellen White twist tadi tahun 1848 100 tahun kemudian tahun 1948 terbitkan buku yang berjuruh sentenial book of modern spiritualism menurut buku ini ilmu kebatinan atau spiritualisme dengan berbagai tanda mujizat penglihatan dan karunia menyembuhkan adalah agama dari para rasu terbukti apa yang dikatakan oleh Ellen White kemudian contoh kedua pekebaran penerbitan di tahun 1848 pada saat belum maju dia menatakan kepada suaminya mulai mencetak karena percetakan ini adalah bagikan cahaya yang kecil yang makin besar dan mengelilingi bumi pada saat ini buku Ellen White sudah diterjemahkan kekurang lebih 270 197 dari 270 bahasa yang ada di dunia kemudian yang kelima dari buahnya dari kehidupan kesaksian dari F.M. Wilcox editor dia mengatakan bahwa kehidupan dan pengalaman kekristianan Ellen White selaras dengan kesucian kesederhanaan dan meninggikan prinsip-prinsip Injil Kristus dia memberikan teladan dalam kehidupannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi yang benar prinsip-prinsip kemarin yang diajarkan kepada orang lain kalau bicara tentang buah pastilah orang lain yang memberikan kesaksian dan banyak kesaksian contohnya dari Wilcox yang menyatakan bahwa kehidupan Ellen White adalah kehidupan yang baik yang murni ini yang dia boleh saksikan ada juga dari penulis yang bukan Advent yang tidak sempat masukkan di sini tapi itulah yang dilakukan jadi Ellen White adalah seorang Nabi karena dia masuk dalam kategori dari ujian seorang Nabi yang benar ujian dari seorang Nabi yang benar Ellen White bisa masuk dalam kategori tersebut oke sekarang kita akan lihat bagaimana cara memahami tulisan-tulisan Roh Nubuat sampai di sini dulu kita rest sedikit baru kita akan masuk di bagaimana memahami tulisan-tulisan Ellen White atau mau lanjut terus-terus jadi di bagian tadi kita sudah melihat bahwa kriteria Nabi yang benar menurut Alkitab adalah dia menerima penglihatan ajarannya selaras dengan Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus Kristus nubuatannya digenapi dan dari buahnya atau kehidupan dari Nabi tersebut dan kita melihat bahwa Ellen White masuk dalam semua kategori ini itulah sebabnya gereja kita gereja Advent menerima Ellen White sebagai seorang Nabi kemudian sekedar informasi tambahan tersebut juga akan lihat mungkin di bahan sekolah sahabat hari ini gereja kita percaya bagian air nanti saya akan terangkan juga gereja kita percaya bahwa Ellen White kadar Nabi atau tingkat inspirasi dari tulisan Ellen White sama dengan Alkitab karena sama-sama Nabi sama dengan Alkitab gereja kita tidak mempercaya yang namanya tingkatan inspirasi oh Musa karena dia menulis 5 buku itu berarti tingkat inspirasinya lebih tinggi dari Ellen White oh Rasul Paulus karena dia menulis kurang lebih 12 surat maka tingkat inspirasinya lebih tinggi dengan yang hanya menulis 1 buku di dalam Alkitab tidak gereja kita tidak percaya kepada yang namanya tingkat inspirasi namanya Nabi mereka mendapatkan inspirasi tingkat inspirasi Nabi dalam Alkitab dengan Ellen White sama tapi yang menjadi dasar dasar doktrin dasar pengalaman bukan tulisan Ellen White tetapi Alkitab dan Ellen White sendiri mengatakan hal tersebut oke sekarang kita akan lihat bagaimana menggunakan kutipan Ellen White cara memahami tulisan-tulisan Ellen White yang pertama pertimbangkan konteks sejarah pertimbangkan konteks sejarah contoh pertama pada tahun 1901 pada pemukaan jangka conference di Battle Creek Ellen White berbicara tentang reorganisasi saya suka ambil bagian studi kasus yang ditulis oleh Jerry Moon pada saat itu dibicara tentang jangka conference dibicara tentang jangka conference apakah jangka conference itu apakah suara jangka conference harus diperhatikan sebagai suara alat di sini kita akan mempertimbangkan konteks konteks dalam arti waktu dia menulis pernyataan tersebut kita akan lihat perubahan perubahan tulisan perubahan bentuk tulisan Ellen White pemahaman Ellen White tentang Ellen J. White di antara tahun 1875 sampai 1911 jadi kita melihat konteks berdasarkan dia punya waktu tahun 1875 dia katakan iya pada saat keputusan jangka conference yang merupakan otoritas alam dilaksanakan kemerdekaan pribadi dan tidak harus dipertahankan tapi harus tunduk atau diserahkan ini tahun 1875 dia percaya bahwa suara jangka conference adalah suara alam situasi mulai berubah jadi kalau tadi 1875 sekarang 1875 dia mulai bicara situasi mulai berubah dia katakan suara jangka conference suara jangka conference telah dia menggunakan kata past tense suara jangka conference telah dianggap sebagai wewenang yang harus diperhatikan sebagai suara roh kudus tetapi ketika anggota komite jangka conference terjelat dalam urusan bisnis dan kesulitan keuangan karakter yang tinggi dan sakral dari perjalanan mereka dalam tingkatan yang besar mulai hilang jadi mulai ada perubahan kemudian 181996 tidak lagi suara dari battle creek yang telah dianggap yang telah dianggap sebagai yang berwenang berwewenang dalam memberikan arahan bagaimana pekerjaan harus dilakukan bukan lagi suara Tuhan ini 1896 kemudian 1898 dia katakan sudah beberapa tahun sejak saya menganggap general conference sebagai suara Tuhan jadi sudah beberapa tahun berarti solewat situasi mulai membaik di tahun 1901 pada sesi general conference 1901 saya mau katakan lagi 1890 kurang lebih 10 tahun sampai 1900 Ellen White ada di ada di Australia kemudian dia kembali situasi mulai membaik tahun 1901 dalam general conference orang-orang telah kehilangan kepercayaan pada mereka yang mengatur atau mengelola pekerjaan namun kita mendengar bahwa suara general conference adalah suara Tuhan setiap kali saya mendengar ini saya pikir itu hampir merupakan penghujatan ini 1 April satu hari sebelum sesi general conference dibuka tahun 1901 kemudian selanjutnya suara konferensi seharusnya adalah suara Tuhan tetapi tidak karena pertama beberapa orang yang terkait dengannya bukanlah orang beriman dan berdoa mereka bukan orang yang diangkat oleh prinsip kedua dua atau tiga suara tidak untuk mengenalikan segala sesuatu di ladang atau di seluruh dunia kemudian dalam konferensi bahwa orang-orang ini harus berdiri di tempat yang sakral untuk menjadi suara Allah bagi umat seperti yang dulu kita yakini tanggisi hari itu telah lewat yang kita butuhkan sekarang adalah reorganisasi kami ingin memulai pada dasar pada fondasinya dan membangun di atas prinsip yang berbeda itu 2 April tahun 1901 pada pembukaan sesi jeneral conference 4 April antusiasmi Ellen Jowai tentang perubahan struktur saya harus mengatakan dari terang yang diberikan kepada saya oleh Tuhan seharusnya sudah bertahun-tahun yang lalu organisasi seperti sekarang yang sedang diusulkan itu yang sedang sudah bertahun-tahun yang lalu mulai organisasi yang diusulkan sekarang jadi ini pada pembukaan jeneral conference itu dia mengusulkan supaya segera dia buat reorganisasi kemudian di tahun tanggal 4 April 1901 saya harus mengatakan dari terang yang diberikan kepada saya oleh Tuhan seharusnya sudah bertahun-tahun yang lalu organisasi seperti ini seperti sekarang yang waktu itu diusulkan pada 23 hari penutupan jeneral conference kesalahan-kesalahan keserius telah dilakukan di Battle Creek saya tidak tahu bagaimana kita bisa melaksanakannya di pertemuan ini dia bicara begini sebanyak kesalahan yang dibikin tetapi pada sesi jeneral conference itu dia tidak paham kenapa sesi jeneral conference itu bisa berjalan dengan mulus sampai selesai kemudian di pertanyaan menurutmu siapa yang ada di antara kita sejak conference ini dimulai siapa yang menjauhkan sanggaan-sanggaan yang tidak pantas yang umumnya muncul dalam rapat seperti itu siapa yang telah berjalan mendarmani di lorong tabernakal ini kemudian Helen White katakan ala surgawi dan malaikat-malaikatnya dilanjutkan lagi kami telah berusaha mengatur pekerjaan di jalur yang benar Tuhan telah mengutus para malaikatnya memberitahu kami cara meneruskan pekerjaan saya tidak pernah lebih heran lanjut saya daripada melihat perubahan diambil pada pertemuan ini ini bukan pekerjaan kita Tuhan telah mewujudkannya malaikat Tuhan telah berjalan naik dan turun di sidang ini itu dalam general conference bulletin yang ditulis tahun 1901 jadi setelah di reorganisasi apakah general conference suara ala Helen White katakan ya Juni 1901 dua bulan setelah sesi general conference Helen White mengatakan kepada Edson White ananya tugas semua akan menjadi tugas yang harus dikejar jika tidak ada perubahan yang dibuat dalam sesi general conference tetapi karena ada perubahan kita akan bikin perubahan dan perubahan lagi jadi kemudian apakah setelah ala setelah di reorganisasi apakah general conference suara ala setelah di reorganisasi ya adalah menyakitkan saya untuk berpikir bahwa Anda menggunakan kata-kata yang saya tulis sebelum konferensi untuk diterapkan pada para pemimpin general conference setelah konferensi sejak konferensi banyak perubahan telah dibuat cara yang sangat tidak alih terlakukan di masa lalu keinginan akan prinsip telah terungkap tapi karena kasihan kepada umatnya ala telah membawa perubahan tindakan yang sebelum konferensi mungkin merupakan karusan tidak lagi menjadi karusan karena Tuhan sendiri telah mengatur berbagai hal 1909 ala telah menetapkan bahwa wakil-wakil gerejanya dari seluruh penjuru bumi ketika berkumpul dalam sisi jalan conference akan memiliki wewenang atau akan memiliki kuasa ala telah memberikan gerejanya dengan otoritas dan kuasa khusus yang tidak seorang pun dapat dipenarkan mengabaikan dan meremehkan karena dia yang melakukan ini meremehkan suara Allah jadi kalau ada orang-orang yang mengambil kutipan ini penggal-penggal yang mengatakan jalan conference sudah tidak bisa dipercaya kita perlu lihat waktu dia tulis itu kapan Ellen White tulis dan melihat konteksnya melihat pada waktu kita lihat dia punya waktu ternyata Ellen White ada perubahan pemikiran pada saat dia menulis ini contoh kedua di tahun 1860an Ellen White memberikan saran agar para wanita memakai rok yang lebih pendek mengapa? karena pada zaman itu rok sampai ke tanah dan Ellen White terkatakan sekaligus menjadi penyapu tanah Ellen White menyebut ini tidak bersih tidak nyaman merepotkan dan tidak sehat sehingga dia mengatakan pakai rok yang lebih pendek orang-orang sekarang ada yang gunakan ayat ini kemudian katakan oh ke gereja tidak apa-apa menggunakan rok yang lebih pendek sejarah di saat itu bentuk pakaian mereka sampai ke tanah dan menyapu tanah sehingga Ellen White menyebutkan pakai rok yang lebih pendek contoh ketiga dalam buku Fundamental Official Education alaman 312 dikatakan sekolah harus didirikan jauh dari kota-kota nasihat ini pertama kali terbitkan tahun 1894 saat itu perkabaran gereja Advent belum populer di kota-kota tetapi di tahun 1909 pekerjaan gereja Advent mulai memasuki kota-kota Ellen White kemudian memberikan nasihat untuk membangun sekolah di kota-kota sebagaimana juga di keresahan kemudian pelajar konteks dekat paragraf sebelum dan paragraf sesudah contoh di buku Christ Object Lesson 155 mereka yang menerima jurus selamat walaupun mereka sangat bersungguh-sungguh dalam pertobatan jangan diajar untuk mengatakan atau merasa bahwa mereka telah selamat hal ini dikatakan oleh Ellen White kepada mereka yang sangat over confidence tentang keselamatan karena mereka percaya waktu itu ada orang yang percaya bahwa one safe always safe kemudian satu oms daging yang boleh masuk dalam perut kita kita harus kembali kepada bencana Allah yang semula yaitu pencipta pada buku yang sama di tulisan 1890 halaman 394 dia katakan dia makan daging sedikit saat sakit atau tidak mendapatkan jenis makanan lain dia makan daging sedikit dalam buku Council on Diet and Food tahun 1909 dihadapkan dengan delegasi telah konfer yang lewat mengatakan di negara-negara di mana ada banyak buah-buah biji-biji dan kacang-kacangan daging tidaklah atau bukanlah makanan yang benar bagi umat Allah jika makan daging pernah menyehatkan sekarang tidak ada tidak lagi kanker tumor penyakit-penyakit pencernaan sebagian besar disebabkan oleh makan daging contoh ketiga orang tua haruslah menjadi satu-satunya guru bagi anak mereka sampai mereka mencapai usia 8 atau 10 tahun ini ditulis tahun 1872 kemudian ulang lagi tahun 1882 1993 jadi kelihatannya ini menjadi keharusan kalau anak nanti sekolah 8 atau 10 tahun institusi gereja dan sekolah ada untuk menyokong pekerjaan sebuah keluarga yang sehat kalian juga melanjutkan ibu haruslah sanggup mengajar anak-anak yang masih kecil dengan bijaksana selama masa awal perkembangan mereka jika semua ibu sanggup melakukan hal ini maka biarlah anak-anak sekolah di rumah sampai mereka berumur 8 9 atau 10 tahun kemudian melihat prinsip dasar melihat prinsip dasar prinsip dasar ini contoh kita lihat prinsip dasar prinsip dasar Ellen White katakan wanita harus diajar kerja keras dan naik kuda kemudian pria harus belajar bagaimana mengatur rumah mengatur tempat tidur mengatur ruangan mencuci piring menyiapkan makanan kemudian wanita harus mengetahui kerja keras dan menunggang kuda dia punya sejarah di tahun 1903 kuda adalah alat transportasi yang paling utama jadi laki-laki dan perempuan membutuhkan kecakapan praktis supaya mereka tidak bergantung satu sama lain itu dimana prinsip jadi prinsipnya adalah semua orang harus memiliki kecakapan praktis mungkin kalau sekarang belajar mengendarai kendaraan jadi pria dan kemudian ada yang mengerti komputer skill kecakapan komputer dan yang lain-lain kemudian di kasus selanjutnya juga tentang postur dalam berdoa mesti lihat juga dia punya konteks dia punya sejarah karena ada orang bilang kalau berdoa mesti bertelut dimana saja harus bertelut Ellen White di satu ketiga Ellen White mengatakan kepada seseorang cepat bertelut kemudian berdoa karena ini adalah proper position always biasanya frase frase yang menjadi pertanyaan adalah proper position always apakah ini berarti selalu yang itu yang memang always appropriate atau always necessary kemudian kumpul berbagai data-data yang ada di berbagai data yang ada Ellen White bicara contohnya di ghost of workers halaman 178 Ellen White katakan di ibadah umum atau pribadi ibadah adalah kesempatan bagi kita untuk bertelut dan berdoa untuk menyampaikan permohonan kemudian tidak ada waktu dan tempat di mana di dalam steps to cry selama 99 Ellen White katakan tidak ada waktu dan tempat di mana kita tidak boleh menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan di orang banyak in the cross of the street di mana ada orang banyak di jalan-jalan dimanapun kita berada kita boleh memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan apakah di tengah jalan mesti bertelut itu berarti Ellen White ada bicara bahwa di mana saja dalam posisi apa saja kita boleh berdoa kepada Tuhan kemudian ini lagi Ellen White katakan you cannot always be on your knees in prayer selamanya berdoa dengan bertelut kemudian it is not always necessary to bow upon your knees in order to pray ini lagi Ellen White bicara jadi kumpulkan dulu semua kalau bicara satu topik di saat memahami itu kalau ada orang katakan eh berdoa itu harus bertelut kita kumpulkan semua yang Ellen White bicara tentang berdoa ternyata ada dalam beberapa bagian juga yang bicara selamanya mesti berdoa dengan cita bertelut contohnya juga dalam Alkitab praktik berdoa dalam Alkitab ada yang berdiri ada yang bertelut ada yang duduk ada yang sedang tidur kemudian berdoa kemudian kita lihat konteks yang ada di Battle Creek kenapa Ellen White bicara tentang bahwa pada saat dia bicara itu dia bicara mesti bertelut kegrowing pada saat itu di gereja Battle Creek kegrowing careless in Battle Creek Tabernacle and College jadi ada orang yang sudah mulai tidak memusingkan tentang tentang peribadatan di di Gereja Battle Creek dan di perguruan tinggi Battle Creek a sense that the individual paying had an attitude of self-sufficiency and self-importance jadi karena ada orang yang merasa yang penting pribadi yang penting diri sendiri kemudian Ellen White merasa when Ellen White felt the whole church needed a renew sense of reverence and dependence on God jadi pada saat itu Ellen White melihat bahwa seluruh jemaat ini membutuhkan membutuhkan penghormatan perasaan hormat merupakan perubahan mereka perlu perasaan renew a sense of reverence and dependence of God sehingga Ellen White bicara kepada gerejaan di Battle Creek harus bertelut untuk berdoa kemudian Ellen White juga pada saat dia ada di Eropa pada saat ruangan itu sangat crowded banyak sekali orang dia minta supaya berdoa sambil duduk saja kemudian paling tidak ada tiga peristiwa di mana Ellen White dia berdiri dan meminta orang juga untuk berdiri bersama-sama dengan dia untuk berdoa jadi ini yang dikatakan jadi prinsip dalam kita berdoa kepada Tuhan yang pertama kita hormat kepada Tuhan perasaan hormat kepada Tuhan kemudian ketergantungan kepada Al ketergantungan kepada Al jadi berdoa bertelut itu biasanya meningkatkan kita punya rasa hormat dan ketergantungan kepada Al tetapi bertelut bukan always proper and should be used frequently jadi bukan seharusnya bukan selalu kemudian ini yang saya sudah ketahui kapan seharusnya anak sekolah saya lanjut saja kemudian tadi kasus juga tentang memasak pada hari sahabat tadi memasak pada hari sahabat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Memasak hari Sabat harus dihindari. On Friday pada hari Sabat, biarlah semua persiapan yang untuk hari Sabat itu diselesaikan. Semua masak-masakan harus selesai. Alan White memberikan juga, ini bicara, tetapi Alan White juga bicara bahwa pada hari Sabat, pada saat udara dingin, kita tidak boleh makanan-makan yang dingin. Makanan itu harus dipanaskan. Kemudian, yang bagian bawah ini juga, Alan White mengatakan bahwa pada hari Sabat, walaupun sederhana, tapi makanan itu adalah makanan yang tidak biasa dimakan pada hari yang lain. Prinsipnya adalah, all unnecessary work on Sabat is to be avoided. Semua pekerjaan yang tidak perlu dilakukan pada hari Sabat harus dihindari. Perlu ada persiapan. Persiapan pada satu minggu, satu minggu sebelum hari Sabat. sejarah. Kenapa Alan White bicara itu? Karena pada tahun-tahun 1900, the cooking was done on wood stoves. Kalau saudara sempat ke Amerika, kemudian saudara pergi ke Battle Creek, di sana ada historical site dari Alan J. White, saudara pergi ke bagian museum, di sana ada contoh stove, tetapi pakai kayu. Jadi pada zaman lalu, pada zaman dulu, memasak itu dilakukan pada stove, pada konfor, tetapi pakai kayu. Jadi butuhkan waktu yang lama untuk memasak. Sehingga pekerjaan itu tidak perlu dilakukan pada hari Sabat. Sekarang aplikasi untuk kita saat ini, sekarang sekarang saya punya oven. Oven yang boleh, contohnya, colok to rice cooker, habis khutbah, selesai itu menasi, seboleh makan. Apakah kita bekerja pada saat itu? Let's go go, selesai. Ada microwave yang boleh dipersiapkan, yang perlu memanaskan, tanpa mengganggu kebahagiaan kita dalam menyecikan hari Sabat. Tetap ada persiapan, persiapan tetap kita lakukan agar kita dapat merasakan berkat-berkat menyenangkan dari hari Sabat itu. Itulah sebabnya, Alan Wad memberikan nasihat pada hari Sabat, biarlah semua persiapan diselesaikan. Pakaian distrika. Kemudian ada juga bicara tentang mandi pada hari Sabat. Alan Wad katakan, mandi, mandi sebelum buka Sabat. itu sehistorikal konteks. Di saat itu belum ada air panas, belum ada keran. Mereka pada zaman itu, orang biasanya akan mandi pada saat mereka perlu persiapan yang lama. Single and Wad katakan, mereka mandi pada hari Jumat. Most took only one bath per week. Pada zaman dulu, biasanya mereka mandi satu minggu, satu kali. Kalau sekarang, suara shower, suara tempah mandi. Jadi tidak masalah. Oke. Sekarang, biarpun malam, tolong boleh mandi. Karena air panas. Mungkin saudara tertawa, kenapa di Amerika boleh satu minggu, satu kali? Karena di sana, di udara itu agak, ada kalahnya, kita orang bikin kerja, enggak bawa suara. Kalau kita orang di Indonesia ini, biasanya, baru kerja sedikit, keringat, keluar begitu banyak. Kalau enggak mandi, rasa pau. Tapi saudara-saudara yang sudah sempat ke Amerika, biasanya, itu, udara di sana itu, agak, ada kalahnya, enggak bawa suara, enggak keluar keringat di sana. Oke. Shaving. Bacukur kumis. Kenapa yang luar bicara itu? Ini dipunya keluar, ini dipunya keluar sejarah. Kalau mau cukur begitu, yang itu yang dipakai. Harus kasih tajam dulu, sehingga kemudian, pakai sabunit, kemudian, tajam dulu tuh silet, waktunya perlu waktu yang lama. Kalau mau cukur, kemudian pada saat itu, sebagian besar laki-laki, punya jenggot, yang tidak dicukur tiap hari. Kalau terang sekarang, tiap hari terang cukur kumis. Kemudian, belum lagi, kalau ada yang punya cukur-cukur dari listrik, cepat sekali bisa selesai. Jadi itu dia punya konteks. Jadi prinsipnya, tidak ada pekerjaan dilakukan pada hari sabat. Kalau boleh siapkan pada hari sebelumnya, siapkan pada hari sebelumnya. Tapi ada hal yang terang boleh bikin, yang tidak mengganggu. Terang punya sukacita dalam beribadah, pada hari sabat. Ini tentang vegetarian. Bicara tentang vegetarian. Ingat, vegetarian itu dia bukan, ada orang yang menganggap vegetarian itu sebagai prinsip. Tapi vegetarian itu bukan prinsip. Vegetarian itu adalah reformasi kesihatan. Ada yang saya garis merah di bawah sini. Jadi vegetarian itu bukan prinsip. Itu adalah pembaharuan kesihatan. Health reform. Kemudian sepeda. Bicara tentang sepeda. Eleanor pernah bicara tentang sepeda. Boleh beli sepeda, karena pada saat itu sepeda sangat mahal. Sedangkan yang Ellen White prinsipnya, Eleanor bicara tentang penantelayanan. Jangan gunakan uang untuk untuk keinginan diri sendiri, tapi gunakanlah sebagai penantelayan Allah, gunakanlah, gunakanlah uang kita itu untuk memuliakan Allah. Gunakan berkat kita untuk pelayanan. Karena pada saat itu juga ada kompetisi. Ada kompetisi. Mereka sudah saling menunjukkan, saya punya sepeda ini, kalau sekarang mungkin mobil ini, mobil itu, kompetisi yang seperti itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Oke. Apa manfaat renung buat bagi gereja? Ini bagian yang terakhir. Manfaat renung buat bagi gereja, pertama bagi misi gereja. Ellen White bicara bahwa pengkabaran ini akan bergerak dengan penuh kuasa ke semua penjuru dunia. saat ini gereja Advent telah memasuki 2.204 dari 2.209 negara yang daku IPPP. Kemudian manfaat gereja Advent bagi gereja Advent di bagian pendidikan. Ellen White menuntun pada pendidikan yang benar. Kemudian yang ketiga, manfaat Ellen White, gereja kita sudah punya sekolah, kemudian manfaat Ellen White bagi gereja kita adalah bagian kejadian edis dan kesehatan. Ellen White bicara tentang bahaya teh, tembakau kopi. Dia juga bicara tentang kesehatan, pekerjaan kesehatan. Gereja kita sekarang berkembang dalam soal kesehatan. Sudah ada di bagian percetakan. Ellen White 1848, Gereja Advent, Ellen White bicara tentang pentingnya percetakan. Saat ini Gereja Advent sudah memiliki kira-kira 57 percetakan dan sudah dicetak dalam 270 bahasa. Dalam bagian teologi, Gereja Ellen White sudah menolong gereja kita, menyelamatkan gereja kita dari paham legalisme di tahun 1888. Kemudian paham panteisme dari John Harvey Kellogg. ini bicara tentang 10 pengakuan dari Gereja Advent. Yang saya bicara ini tentang Ellen White. Kita percaya bahwa pelayanan dan tulisan Tuhan Ellen White merupakan sebuah manifestasi dari Karunia Nubuat. Kemudian kita percaya bahwa Ellen White diinspirasikan neurokudus dan buat tulisan merupakan hasil dari inspirasi secara khusus memiliki otoritas dan cocok bagi Gereja. Terus saja. Ini juga tadi penerimaan sekarang penolakan. Apakah Ellen White seorang plagiat? Ini biasa disebutkan. Pada tahun 1980 Dr. Fred Feldman saya itu menjadi Ketua Jurusan Agama di Pasir Bion College memadakan analisa buku di Share of Ages selama 8 tahun. Kesimpulannya dikatakan di Share of Ages itu adalah hasil plagiat dari Ellen White. Kesimpulannya membuktikan bahwa Ellen White bukan plagiat. kemudian Gereja kita meminta seorang yang ahli ahli dalam soal hak cipta bukan anggota dalam hak cipta dan merit Vincent and Rami meneliti yang dia sudah meneliti kira-kira ribu hak kasus hak cipta di Amerika Serikat. Dan dia dimintakan oleh Gereja kita untuk meneliti tulisan-tulisan rune buat apakah Ellen White bisa dikategorikan sebagai plagiat. Kemudian kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ellen White bukanlah seorang plagiat dan Ellen White dapat digolongkan dan Ellen White tidak dapat digolongkan sebagai pembaca hak cipta. Jadi Gereja Atwin dalam soal plagiat kita sudah bisa mengatakan bahwa Gereja kita sangat kuat mengatakan bahwa Ellen White bukanlah seorang plagiat. Ini kesimpulan dari Rami. Berapa banyak buku dan artikel yang ditulis oleh Ellen White? tulisan yang diberikan 100 ribu alamat. 24 buku sedang tersebar. 2 buku siap untuk dicetak, 5 ribu artikel dan majalah gereja. Lebih ada 200 traktat, kurang lebih 35 ribu alamat manuskrip, dokumen, tulisan tangan atau tulisan yang diketik. Ada kurang lebih 2 ribu surat. Ada kompilasi, begitu banyak kompilasi. Ada 130 buku kompilasi. Buku yang paling banyak diminati adalah Kerinduan Segala Sama. Buku yang paling populer adalah Steps to Christ. Mengapa banyak orang menentang tulisan Ellen White? Karena mereka gagal membaca tulisannya untuk mengatui dan memahami tulisannya secara keseluruhan dan melihatnya melalui kacamata yang seimbang. Mereka gagal memahami hubungan yang sebenarnya antara tulisan Ellen White dan Alkitab. Mereka gagal memahami yang benar dari ini. Gagal memahami prinsip waktu dan tempat. Gagal untuk memahami nasihat-nasihatnya relevan sampai saat ini. Kemudian, gagal memahami bahwa sementara ada cukup banyak bukti yang diberikan untuk meyakinkan hati yang jujur, ada juga kesempatan-kesempatan untuk meragukannya. Gagal atau tidak rela untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian, orang yang menentang itu akan hilang apabila nanti menggunakan kalimat pendek atau paragraf sebagai senjata untuk menyerang seseorang. Kalau kita mau mengaplikasikan nasihat-nasihatnya kepada diri sendiri, jangan coba untuk kepada orang lain. Jadi, terutama nasihat orang lain kepada diri yang pertama, bukan kepada orang lain. Jadi, ini kira-kira yang bisa saya menyatakan. Yang terakhir, kalau orang tidak percaya tulisan Ellen White, apakah dia harus dipecat? Ellen White membuat apakah Ellen White membuat penerimaan akan pelayanan nubuatnya menjadi syarat untuk menjadi anggota gereja? berbicara tentang mereka yang tidak menentang karunian nubuatnya tetapi yang karena berbagai alasan masih tetap belum memutuskan hubungannya dengan pelayanannya. Ellen White menulis, orang seperti ini tidak boleh dirampas dari manfaat dan kesempatan mereka sebagai anggota gereja. Artinya, kalau ada yang memang belum percaya, bukan berarti dia dipecat dari gereja. Kesimpulan, Ellen White adalah seorang nabi yang benar. Karena Alkitab memberikan ciri-ciri nabi yang benar dan Ellen White termasuk dalam kriteria nabi yang benar. membaca tulisan Ellen White haruslah memahami konteks, konteks penulisan, konteks sejarah. Ini sangat penting untuk memahami tulisan Ellen White. Oke, sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi, saya berikan kesimpatan. Minta maaf karena ini materi satu semester. Kita coba roba, coba dalam waktu satu jam, satu jam setengah. Jadi agak susah untuk mendirikan. Terima kasih, luar biasa. Oke, baik. Saya yang ambil Ali. Karena di sini banyak orang-orang muda yang bergabung. Saya kira tadi cukup jelas di mana sudah disampaikan oleh Pendeta Alan Pasuhuk tentang bagaimana pandangan gereja Advent dan otoritas tulisan-tulisan Ellen White bahkan kenabian daripada Ellen Joe White. Untuk itu, sudah-sudah sekalian ada banyak orang-orang muda. Tadi sebenarnya sudah diberikan informasi untuk boleh chat pertanyaan. Tapi ada juga yang memberikan masukan, tidak apa-apa. Karena berhadapan langsung dengan dosen yang juga ada di bidang pelayanan Ellen White. Jadi saya berikan kesempatan bagi orang-orang muda yang rindu bertanya untuk bisa bertanya secara langsung. satu pertanyaan ya. Tiap orang satu pertanyaan dan pertanyaan yang jelas. Diberikan kesempatan. Masih Om Stanley, Om Stanley, yang tadi pertanyaan yang tadi. Om Stanley, Stanley. Oke, Om Stanley satu pertanyaan, yang kedua orang muda ya. Sekolah sahabat tadi. Iya. Oke, oke. Tadi itu sudah dirangkumkan semuanya. Terasa lebih jelas. Terima kasih. Oh, terima kasih Om Stanley ya. Dan Lee sulit. Pendeta. Kenapa kita sulit atau bertanya? Terima kasih untuk Om Stanley. Pertanyaan sudah dijawab tadi. Oke, saya bertanya. Oke, Om Jerry, satu pertanyaan. Oke, pertanyaan. Tadi pendeta bilang memang banyak orang aspen yang menolak akan Ellen J. White. Tetapi mereka nggak apa-apa selama di organisasi karena posisi organisasi tidak menolak orang-orang yang menentang Ellen J. White. di Eropa sana banyak orang yang menentang Ellen J. White dan itu oke-oke aja saya lihat. Pertanyaan saya kan kadang-kadang kalau kita mau dibaptis sudah dibilang bahwa kamu menerima Ellen J. White sebagai nabi. Kalau kita bilang tidak bagaimana? Itu pertama. Kedua, tadi pendeta bilang kan ada reorganisasi yang dulu yang Nunya White bilang itu bukan suara Tuhan karena orang-orang nggak benar. Ya, akhir-akhir ini jadi benar. Tapi sekarang bagaimana sekarang kalau kayak di conference di Uni kadang-kadang mau pemilihan sudah nggak benar atau bagaimana? Apa itu bukan suara Tuhan lagi? Mereka sudah meeting-meeting untuk jadi kadang-kadang ketutusannya mereka bagaimana? Itu dua aja. Oke, baik. Pertanyaan itu dulu ya. Langsung di berikan kesempatan untuk seralan boleh untuk menanggapi pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Jerry di kutipan terakhir yang saya bacakan tadi dalam buku Nasihat Bagi Sidang Volume 1 Halaman 328. Jadi, kalau ada orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada karunia nubuatan mereka tidak boleh dirampas dari manfaat atau kesempatan mereka menjadi anggota gereja. Tetapi di kutipan itu mengatakan dengan kesabaran dan dengan penuh kerendahan hati kita menolong mereka untuk mengenal untuk mempelajari tulisan-tulisan Ellen White sehingga mereka boleh merasakan manfaat tulisan-tulisan Renaud Buat di dalam kehidupan kekristianan mereka. Kalau mereka tidak mau menerima dan diam tidak masalah tetapi kalau mereka tidak mau menerima dan tetap berusaha untuk merusak gereja maka kita perlu melaksanakan disiplin kepada orang tersebut. kemudian pada saat baptisan pada saat baptisan pada saat baptisan biasanya salah satu sumpah baptisan itulah sebabnya dikoreksi bagi kita pendeta-pendeta sebelum baptis perkenalkan Ellen White kepada orang tersebut karena biasanya karena biasanya pada saat baptisan itu pada saat diucapkan apakah saudara percaya kepada Ellen White sebagai napiah terakhir biasanya pendeta cuma pesan kepada saudara baptisan bilang ya Joko yang kepala dia bilang iya iya padahal dia nanti belajar setelah itu pokoknya iya iya saja jadi artinya ini seharusnya menjadi menjadi penjara untuk kita pendeta-pendeta semua baptis ajar dulu dia apa itu Ellen White supaya pada saat dia 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 tahu siapa Ellen White dan saat dia mulai membaca Ellen White dia memahami bahwa Ellen White itu buku-bukunya itu berguna untuk perohanian pribadi dan bisa menolong dia jadi ingat tulisan ronubuat sebenarnya yang pertama untuk orang pribadi bukan untuk kasih khutbah orang untuk kita untuk pertumbuhan perohanian di pelajaran sekolah sahabat hari ini di hari Rabu atau hari Kamis ada bicara kalau seorang belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh sebenarnya tulisan ronubuat sudah dibutuhkan tetapi karena kita sekarang belum mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh diberikan tulisan-turisan yang praktis dari tulisan ronubuat kemudian pada saat Ellen White menulis itu Ellen White tidak bicara tentang daerah conference atau uni pada saat itu Ellen White berbicara tentang journal conference yang saya katakan tadi itu pemahaman Ellen White yang berubah dari tahun 1870-an sampai 1901 dan seterusnya sampai 1903 Ellen White perubahan pemikiran Ellen White pada saat dia mengatakan itu memang ada juga pada saat Ellen White pada saat Ellen White ada di Australia dia melihat perkembangan rejatuhan sangat pesat tetapi biasanya keputusan pada saat itu hanyalah keputusan dari journal conference jadi Ellen White katakan harus ada reorganisasi yaitu jangan tunggu keputusan dari journal semua harus ketua journal conference harus ketua journal conference sehingga di tahun 1901 di saat reorganisasi maka anggota eksekutif komite sudah diperbanyak kemudian di tahun 1901 pada saat itu dibuka UNI ada UNI jadi ada journal conference kemudian ada UNI sehingga sudah ada yang namanya desentralisasi tadinya keputusan terlalu sentralisasi sehingga ada desentralisasi sehingga ada keputusan-keputusan yang tidak perlu diambil nah pada saat UNI mengatakan ini pada saat dia berbicara tentang organisasi kita yang dia bicara adalah organisasi pusat gereja Afgan yaitu journal conference karena journal conference mewakili organisasi gereja kita secara terpusat jadi dia bicara tentang journal conference nah bagaimana kalau di daerah-daerah kita orang lihat mulai di conference apalagi kalau conference dan kita lihat sudah mulai ada cara-cara politik yang masuk berusaha untuk menjadi ini menjadi dapat pimpinan kemudian ada ajang-ajang politik yang terjadi bagaimana cara kita seharusnya cara kita sebagai pimpinan-pimpinan gereja adalah datang kepadanya dan memberikan nasihat kepadanya Ellen White sendiri menulis kalau ada orang mengusulkan dirinya sendiri seharusnya dia tidak layak untuk dipilih untuk jadi pimpinan jadi seharusnya kalau ada orang yang mulai mengusulkan dirinya untuk atau mencalonkan dirinya untuk satu posisi tertentu sebenarnya dia tidak layak untuk posisi tersebut tapi orang katakan kalau itu kan kita mesti ada usaha doa dan usaha tapi dalam pekerjaan Tuhan itu kita perlu lebih banyak berdoa sama dengan pada saat Yaakobus dan Yohanes melalui ibunya datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus kalau nanti kau jadi raja satu di kiri satu di kanan Yesus katakan kamu tidak tahu apa yang kamu bilang karena soal itu cuma Tuhan yang tahu bukan kita tapi sayangnya Bapak Laluyan sayangnya sekarang sudah lebih banyak pendeta-pendeta yang lebih banyak memikirkan posisi politik dan lain-lain kita perlu lebih banyak berdoa supaya ada reformasi dalam gereja kita kita perlu berdoa supaya tetap ada reformasi dalam gereja kita tapi ingat perlu reformasi tapi jangan keluar dari gereja jangan keluar dari gereja itu dipunya inti perlu reformasi tapi jangan keluar dari gereja oke baik terima kasih bagaimana Om Jair Om Jair seorang ketangan oke ya terima kasih untuk jawaban baik selamat-selamat sekalian sekali lagi karena ini acara PA ada perwakilan dari orang tua ada juga perwakilan dari orang muda yang mungkin terindu untuk bertanya diberikan kesempatan boleh tanya pendeta ya pertanyaan oke siapa ini dengan oh berikan kesempatan untuk pendeta ini kan tadi sempat disebut kita baru join ada beberapa tulisan Ellen White yang sepertinya saat ini kita sudah menyesuaikan dirinya dengan kondisi di mana kita hidup contohnya tadi saving terus apa ya persepsi orang terhadap pembelian barang yang mewah nah kalau menurut pendeta itu maksudnya terang tidak secara literal kita juga bukan pembaca buku yang banyak cuma maksudnya banyak yang terang dengar banyak yang terang pelajari apakah dengan adanya perubahan itu tidak akan istilahnya gini contohnya sifat berkompetisi yang juga ditulis oleh Nia White harus kita hindari tapi dalam kehidupan dan praktik kita sehari-hari contohnya dalam perolahraga dalam kehidupan kegiatan sehari-hari itu ada dan kita juga harus mau gak mau terhibat dalam arti tulisan yang dulu dengan implementasi sekarang mungkin ada sedikit perbedaan ini secara umum aja kalau dari pandangan Sir Alan itu gimana kita orang-orang Advent yang masa kini menyikapi tulisan yang sudah dari tahun 1880-an yang memang kita percaya itu masih valid sampai sekarang tetapi bagaimana kita merilai itu dengan kehidupan kita sehari-hari di masa kini itu kira-kira Oke baik terima kasih ada juga pertanyaan dari nanti dia akan dijawab satu kali dua pertanyaan orang punya Nona Angel Tile ada chat untuk mau bertanya diberikan kesempatan saya mau bertanya pendeta kan ada dibilang kalau hari sabat itu kayak jangan melakukan pekerjaan gitu nah tapi misalnya kalau kayak dokter atau perawat yang kan kayak tetap bekerja itu kan untuk menolong orang itu apakah bisa atau bagaimana pendeta Oke baik dua pertanyaan langsung saja diberikan kesempatan untuk komateri atau seralan terima kasih Bapak Oswald yang pertama saya mau coba jawab jadi yang saya singgung tadi yaitu pada saat Ellen White ada di Australia dia mendengar bahwa di Battle Creek di Battle Creek para pegawai-pegawai di Battle Creek karena pada saat itu semua organisasi kita terkumpul di Battle Creek sehingga kita tahu sejarah Battle Creek Sanitarium terbakar kemudian percetakan terbakar tapi pada saat Ellen White ada di Australia dia mendengar bahwa pegawai-pegawai atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Battle Creek mereka mereka mulai berlomba-lomba membeli sepeda dan pada saat itu sepeda adalah barang yang sangat-sangat mahal dan mereka berlomba-lomba membeli sepeda dan mempertontonkan sepeda tersebut berkompetisi dengan hal-hal yang mewah sehingga Ellen White mengatakan tidak boleh kenapa kita lihat prinsip yang Ellen White mengatakan adalah menekankan pada prinsip penatalayanan dan prinsip kompetisi yang pertama dia mengatakan berkat Tuhan haruslah dipakai untuk pekerjaan Tuhan berkat Tuhan itu adalah titipan Tuhan bagi kita bukan untuk dipertontonkan tetapi digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan jadi Ellen White memberikan penekanan pertama itu dalam soal mereka mulai berlomba-lomba dalam membeli barang-barang yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh mereka yang pertama Ellen White menekankan tentang prinsip penatalayanan harus ada prinsip penatalayanan dalam stewardship penatalayanan penatalayanan yang kedua kompetisi jangan jadi kalau sekarang kita mau coba terapkan ini kalau kita sekarang mulai memiliki kerinduan untuk memiliki barang yang tidak terlalu butuh hanya berdasarkan keinginan kita supaya kita boleh berlomba dengan orang yang ada di tetangga kita atau orang yang ada di gereja kalau dia punya itu saya juga perlu itu mungkin kita sudah melanggar prinsip yang Ellen White katakan yaitu prinsip penatalayanan itu berkat Tuhan jadi selalu pada saat kita melihat tulisan Ellen White kita perlu memikirkan konteks pada saat dia tulis kemudian prinsip dibalik tulisan dari Ellen White apa prinsip dasar sehingga dari prinsip inilah kita perlu kita perlu aplikasikan itu dalam kehidupan kita saat ini karena pasti pada saat Ellen White tulis itu beda dengan kehidupan kita sekarang samanya berbeda keadaannya berbeda tapi prinsipnya tetap sama karena kalau bicara prinsip prinsip itu sesuatu yang bisa diterapkan dalam segala waktu dalam segala tempat dan dimanapun kita berada jadi itu kira-kira yang kita perlu lihat dalam mempelajari tulisan-tulisan Ellen White jadi setiap saat kalau kita mulai masalah kita lihat kalau kita susah memahami tulisan Ellen White dalam soal praktis yang dihidupkan pada saat itu kita lihat prinsip yang boleh kita hidupkan saat ini kemudian yang kedua yang kedua tadi bagaimana soal dokter dan perawat pada saat hari sabat bedakan antara pekerjaan dan pelayanan pekerjaan dan pelayanan hari sabat kita boleh melaksanakan pekerjaan pelayanan kita boleh melaksanakan pekerjaan kita boleh melaksanakan pelayanan tetapi pekerjaan yang disebutkan sebab enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaan tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alam janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan dan seterusnya engkau atau anak mulaki-laki dan seterusnya pekerjaan di sini adalah pekerjaan mencari nafkah pekerjaan untuk mencari nafkah pekerjaan rutin untuk mencari nafkah kalau dokter dan perawat mereka harus menolong orang yang sudah mau mati kalau mereka tidak layani orang itu tidak akan ada yang melayani kehidupan mereka itulah sebabnya biasanya dokter dan perawat mereka akan melayani pada hari sabat ada dokter-dokter adven yang saya tahu ada dokter-dokter adven yang saya tahu pada hari sabat biaya visitasi mereka mereka gunakan itu sebagai fun yang khusus fun khusus dimana mereka gunakan untuk pelayanan ada juga dokter adven yang mereka mengambil mereka mengambil mereka memutuskan bahwa hari sabat mereka tidak akan adakan visitasi nanti pas tutup sabat tutup sabat baru mereka adakan visitasi tapi kita tidak bisa menghakimi kehidupan mereka karena pelayanan dokter dan perawat mereka itu bersangkut-paut dengan kehidupan manusia kehidupan manusia kalau mau tanya sedikit lagi terima kasih jadi bagaimana untuk penanya bisa tambah tanya sedikit lagi kalau misalnya untuk koas pendeta kalau koas itu kan kayak hitungannya masih pendidikan tapi kayak tetap melayani juga udah kayak masih dokter muda tapi masih hitungannya pendidikan nah itu bagaimana kalau koas masih sekolah itu pengalaman pribadi itu masih sekolah karena mendapat nilai itu jadi mungkin itu masih sekolah tapi kita tidak mau karena itu masih sekolah terang mendapat nilai sedangkan kalau sedokter dia itu bertanggung jawab terhadap itu kehidupan dari orang yang dia mau tangani boleh begitu ya boleh pendeta terima kasih dari Angel dan Kak Os ada juga yang mau bertanya disini dari Kak Selda kebayoran boleh untuk langsung saja baik terima kasih pendeta saya sangat tertarik maaf saya terlambat karena kalian baru selesai kebatian acara kelas kemajuan PA kebayoran kelas majuan pet vendor dan kelas master guide kebayoran kemarin saya izin telan bakai dari Kak Osvar untuk ini pendeta yang tadi saya dengar barusan mengenai doktrin kita kalau mau baptisan kan suka satu pertanyaan percaya dengan nilain juan itu ya pernah sekarang terjadi pendeta syukur perangin nangin mertuanya mau dibaptis janji baptisan ditanyakan seperti itu jawabannya tidak saya hanya percaya Alkitab sehingga sempat agak berdikit tetap dibaptis setelah lama kemudian datang bapak mertuanya berkunjung pendeta perangin nangin baca sekolah sahabat kemudian kutipan nada wah bagus ini kutipannya kata orang tuanya ini ya kata pentap perangin nangin wah ini pak ini pak ini bukunya nih dibaca wah tulisannya alien juliet katanya ingat kembali dia nolak kan akhirnya diterima sama mertuanya ini pak mertua jadi intinya memang seperti pendeta katakan rupanya semundi baptis tidak terangkan dengan baik tiba-tiba ada seperti itu baptis tidak terima beliau menurut kali pentas syukur perangin nangin seharusnya kalau alien juwati ini kita terangkan agak di belakang menurut beliau itu sudah advance jangan yang belum baru-baru kenal langsung kita jejelen itu mungkin tidak kurang terima katanya jadi menurut pentas syukur tadi itu ketepatan tadi John dan pentas syukur perangin nangin nah itu satu pendeta nanti yang kedua ini ya yang di pelajaran kita hari Jumat saya sangat tertarik ini pendeta yang Jumat pelajaran sahabat hari Jumat dikatakan di sini dari tulisan Ellen Jowat selected messages kan dikatakan di sini saya meninggikan firman yang berharga di hadapan hari ini ini jangan ulang apa yang saya telah katakan dengan berkata Sister White mengatakan ini dan Sister White mengatakan itu cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan dan kemudian lakukan apa yang dia perintahkan itu tulisan Ellen Jowat dan jelas dikatakan pendeta nah ini menjadi pertanyaan bagi saya kita kan memang sering khotbah langsung menurut Ellen Jowat banyak orang enggak punya buku itu kan seharusnya akitab dulu diperkuat dengan Ellen Jowat nah sekarang saya mau minta dari pendeta bagaimana seharusnya tadi mengatakan tapi Sukup Ranggana yang mengatakan seharusnya tulisan Ellen Jowat itu untuk advance kita terangkan kemudian pelan-pelan jangan langsung itu duluan padahal sempat baptisan langsung salah satu itu ada kan pendeta seperti yang tadi pendeta kembangkan kejadiannya seperti kemarin yang seperti itu mertua dari pendeta perangian langit tidak mau saya tidak terima instruksi mohon kami sudah mengerti untuk pertanyaan mengingat waktu terima kasih dan pertanyaan kedua ser sebelum dijawab ini ada pertanyaan juga pertanyaan terakhir sekalian mungkin ser langsung kasih closing statement untuk rendungan tutup sahabat disini ada pertanyaan bagaimana pandangan Ellen White tentang vegetarian apakah mempengaruhi keselamatan kita bagaimana komentar Ellen White dengan ketipan-ketipannya tentang vegetarian mungkin itu saja terima kasih terima kasih memang kalau memang ada orang yang kita belum sempat ajak tentang Ellen White tapi sudah rindu sekali untuk dibaptis kita lihat kesungguh-sungguhannya seperti tadi tapi harus dituntun karena jangan sampai jangan sampai merampas kesempatan sebagai anggota gereja tapi pada pada baiknya diajar dulu diperkenalkan dulu tentang itu dan kalau kita mau ajar dan itu biasanya yang terakhir karena yang kita mau ajar itu Alkitab bukan yang kita mau ajar ke dia itu Alkitab kebenaran Alkitab nanti setelah kita ajar kebenaran Alkitab baru kita perkenalkan siapa Ellen White yang dipegang oleh gereja yang dikenal oleh gereja kemudian di pelajaran hari Jumat biasanya kita biasanya kita pendeta saya juga Ellen White mengatakan kita seperti mau mengatakan bahwa tulisan Ellen White punya otoritas yang sangat tinggi di atas Alkitab jadi di pelajaran hari Jumat ini Ellen White mau menekankan bahwa seharusnya kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini ada dua implikasi implikasi yang pertama adalah tulisan Ellen White itu untuk pribadi kita yang pertama untuk pribadi untuk perkembangan kerohanian pribadi kita itu yang pertama pertama dan yang paling utama yaitu tulisan Ellen White tulisan Renu Buat adalah untuk kerohanian pertumbuhan kerohanian pribadi kita kemudian pada saat ini kita sudah lakukan maka ini kita kita sudah hidupkan maka itu kita perlu tunjukkan kepada orang lain tentang pola kehidupan kita ini jadi jangan gunakan tulisan Ellen White atau nama Ellen White sebagai otoritas yang paling utama tetapi kita gunakan Alkitab sebagai otoritas yang paling utama di dalam mengabarkan nginjil itulah sebabnya Ellen White katakan jangan bilang apa yang Ellen White katakan tetapi cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan kemudian lakukan apa yang dia perintahkan semuanya dengan vegetarian yang sudah sudah yang pertanyaan Muralat disini pertanyaan saya akan bacakan mungkin pertanyaan dari ketua Bili Sekeon disini dikatakan bagaimana menjadi vegetarian dan tanggung jawab kita sebagai saya akan baca ya menjadi vegetarian dan tanggung jawab penginjilan pribadi dalam persiapan ke surga memang ada tulisan Donobuat yang katakan bahwa mereka yang tidak meninggalkan dari dia siap untuk diubahkan tetapi ada juga kutipan yang bicara tentang pola makan daging tapi saya cuma mengatakan ini prinsipnya prinsipnya adalah begini vegetarian itu bukan prinsip vegetarian itu adalah reformasi kesehatan itu masalah reformasi kesehatan dan Allah menginginkan umat Tuhan adalah umat yang sehat yang menunjukkan reformasi kesehatan idealnya kita mengikuti makanan yang ada di Alkitab makanan yang ada di Alkitab kita ikuti makanan yang ada di Alkitab makanan pertama makanan kedua itu idealnya seperti itu tapi ingat vegetarian bukanlah prinsip selamat atau tidak selamat vegetarian bukanlah prinsip kalau tidak vegetarian tidak masuk sorga tapi vegetarian adalah soal pilihan untuk mengikuti reformasi kesehatan atau tidak mengikuti reformasi kesehatan seorang yang bertumbuh kerohaniannya ada orang yang bisa cepat mengikuti reformasi kesehatan ada yang lambat mengikuti reformasi kesehatan Ellen White pun pada saat kita baca kehidupannya di itu lambat laun pemahamannya tentang reformasi kesehatan lambat laun dia proses yang panjang sehingga akhirnya dia meninggalkan makanan daging di dalam kehidupannya jadi saya hanya menegangkan bahwa vegetarian itu adalah reformasi kesehatan bukan prinsip selamat atau tidak selamat boleh pendeta satu lagi pendeta maksudnya untuk pertanyaan tadi saudara soal saya lebih mempertajam lagi karena tadi kayaknya belum dijawab jelas boleh saya arahkan lagi jadi ini pendeta tadi yang tadi pendeta jelaskan mengenai kompetisi mengenai beli sepeda yang merupakan barang mahal tetapi ada juga yang saya dengar bahwa mengenai kompetisi dalam bidang olahraga apakah arahan dari unyanyawai bahwa kita sebagai orang adven tidak boleh berkompetisi dalam tanda utip seperti apa bakas-bakasnya supaya jangan sampai kita hanya mengikuti kompetisi tapi kita tidak tahu bahwa kedepannya itu seperti apa pendeta boleh dijelaskan pendeta terima kasih oke terima kasih kebetulan waktu lalu saya sempat membuat beberapa saya sempat mencari beberapa kutipan Ellen White tentang kompetisi kompetisi dan biasanya yang sangat yang sangat membuat itu kegiatan di kredi sekolah-sekolah kompetisi kompetisi di sekolah kenapa kompetisi kenapa kompetisi tidak dianjurkan oleh Ellen White di sekolah-sekolah kita karena kompetisi biasanya akan menyebabkan ada yang kalah ada yang menang kemudian yang kalah akan merasa dia kalah dan yang menang akan merasa menang jadi ada satu ada satu yang disakiti terangkan yang lain itu merasa diri menang sehingga Ellen White tidak suka ini kata kompetisi kompetisi biasanya akan berusaha membuat yang satu boleh menang sehingga persaingannya menjadi persaingan yang tidak sehat khususnya di sekolah-sekolah sehingga sekarang di banyak sekolah-sekolah Advent di sekolah Advent pada saat Triple M waktu lalu mengadakan mengadakan visitasi mereka tidak menganjurkan di sekolah-sekolah ada kompetisi olahraga dalam hal ini kompetisi dalam hal olahraga kompetisi olahraga tetapi kalau dalam pribadi kita pastor mumpama dalam pribadi kita kita ingin anak kita untuk berkompetisi berprestasi apakah itu dalam kategori kompetisi sekolah atau bagaimana kalau kita mau ajar anak kita untuk berkompetisi misalnya dia ada keahlian dalam olahraga tertentu ajarlah anak kita bahwa yang dia cari itu bukan ambisi yang dia tekankan tapi sportifitas yang dia tekankan jadi bukan ambisinya yang dididik tapi karena dia punya talenta di bidang itu baiklah dia akan melaksanakan itu tapi gunakan talenta itu untuk dia bisa dia bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan saya kasih contoh pernah ada satu sekolah di Amerika Serikat mereka ikut kompetisi volleyball sekolah advent jadi pada waktu mereka itu kompetisi pimpinan katakan kamu ikut kompetisi tunjukkan bahwa kamu orang advent dan pada saat itu hari sabat mereka tidak ikut dan mereka dianggap menang karena final pada hari sabat kemudian ada hal lain kemudian kalaupun misalnya kan sangat susah kalau sepak bola kemudian sudah disakiti dan kita tidak balas akhirnya ada yang sakit jadi kalau pun kita mengikuti kompetisi ingat yang paling penting itu sportivitas apakah dalam kompetisi itu kita bisa memperlihatkan Yesus pada saat kita sedang berkompetisi jadi itu sebenarnya pertanyaan yang paling utama apakah pada saat kita berkompetisi kita bisa tunjukkan bahwa saya orang Kristen saya pengikut Kristus saya menang atau kalah saya tetap mengasihimu saya menang atau kalah saya tetap sahabatmu saya menang atau kalah Yesus tetap di atas segala galanya dan orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan saya dan itu sangat susah dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa orang berdosa yang berdosa dan orang berdosa